Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada surah Al-Zalzalah. A'udhu billahi minash syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat pertama surah Al-Zalzalah ini, ini paling sering terjadi kesalahan. Kenapa? Karena ada banyak huruf Zay, kemudian juga ada huruf Zal. Ini biasanya ketukar-tukar di sini, kebolak-balik, karena bunyinya mirip-mirip. Kita runut aja dari awal. Iza, Iza, Zalzalah ini hati-hati jangan Zah. Nah kalau Zay, itu Zay yang ini. Kalau ini Iza, Iza, ujung lidah ketemu sama ujung gigi atas. Melet dikit lidahnya. Iza, Iza. Jadi yang pertama digigit ya, ujung lidahnya. Iza, Iza, Zul. Nah masuk ke sini, ini yang dinamakan dengan Zay. Ini Zuh. Zuh, seperti suara lebah. Ada Z, ada bunyi seperti itu. Jadi ini hati-hati jangan dibaca Jim, Jul, Jila. Jadi kesalahannya biasanya di sana. Jadi ini Iza, ini Zulzi. Zulzi. Ini Zay, ini Zay. Biasanya lidah kita kelipat-lipat gitu kalau baca surah Al-Zal-Zal ayat satu ini. Jadi hati-hati. Iza, Zulzi. Zulzi. Iza, Zulzi, Zilatil. Ketemu lagi sama alam yang sukun. Hati-hati di sini, gak boleh mantul. Iza, Zulzi, Zilatil. Ar. Rokanya tebelin. Ah, 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 fathah, ah. Ar, du. Bad. Hati-hati tertukal dengan huruf dal jadi ar, ar, du. Ini ar, du, 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 tebal. Ar, du, zil. Nah, masuk ke sini lagi. Jadi ini huruf-huruf Zay ini di ayat pertama hati-hati. Hati-hati lagi tertukar sama huruf Jim. Jadi ini sekali lagi Zay. Z. Ya, ada bunyi berisiknya. Keluar dari ujung lidah ditempel ke diantara gigi bawah. Ada sifat namanya sofir di Zay ini. Z, gitu. Zil-za-la-ha. Hanya H gede. Zil-za-la-ha. Hanya ini matubi'i. Kalau berhenti tetap matubi'i. Jadi kalau enggak berhenti bacanya dua. Kalau berhenti pun dua. Zil-za-la-ha. Ya. Kita coba latihan. Zil-za-la-ha. Lagi. Zil-za-la-ha. Zil-za-la-ha. Ayat kedua. Huruf. Ini huruf H. Hati-hati dibaca. Wa ahro jatilna. Pangkal lidahnya naikin ya. Keluarnya dari tenggorokan paling atas. Wa ah. Kayak ada ngorok-ngoroknya ya. Enggak terlalu bersih. Tapi ada kotor-kotornya. Wa ah. Wa ahro jat. Nah kalau yang ini jim. Kalau jim justru enggak boleh ada berisiknya ya. Keluarnya dari tengah-tengah lidah. Bertemu langit-langit tengah. Ja. Ja. Enggak boleh ada angin. Enggak boleh ada berisik-berisik. Kayak huruf zai. Ja. Wa ahro jatil. Wa ahro jatil ardu. Rohnya tebalkan lagi. Karena sebelumnya fathah. Ardu as kolaha. As. Sa. Hati-hati. Tertukar dengan huruf zin. Jadi as kolaha. Ini sa. Sama kayak zal. Ujung lidah digigit ya. Ujung lidah ketemu ujung gigi atas. As. 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 Suaranya ngalir. Udaranya ngalir. As. O. Jangan juga dibaca ats. Jadi kebalik itu te dulu. Enggak. As. 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 O. Laha. O. Pangkal lidah naikin. As. O. Jadi enggak sekedar as. Ko. Tapi as. O. Pangkal lidah naik. As. O. Laha. Tetap dua. Harokat. Wa akhrajati l-ardu afqalaha. Wa akhrajati l-ardu afqalaha. Wa akhrajati l-ardu afqalaha. Ayat ketiga. Wa akhrajati l-ardu afqalaha. Pangkal lidah naik. Jangan sampai wa akhrajati l-ardu afqalaha. Pangkal lidahnya naik tebal. Wa akhrajati l-ardu afqalaha. Lamnya enggak boleh mantul. Ujung sisi lidah tempel ke gusi. Jangan dilepas sebelum bunyiin huruf i. Huruf di depannya. Wa akhalal. Wa akhalal insa. Nah disini nun ketemu sin. Namanya ikhfa. Bacanya harus gimana? Nunnya disamarkan. Samar itu gimana teh? Jadi biasanya kan nun itu bunyi an. Kalau ketemunya sama sin. Bunyinya udah enggak en. Udah enggak jelas samar-samar. Samar-samar kemana? Samar-samar ke huruf di depannya. Huruf sinnya. Sambil jangan lupa dengung. Wa akhalal insa. Nahan. Insa. Sa panjang. Insanumalaha. Sama ini haknya. Hak yang dari tenggorokan bawah. Bawaannya berat. Kemudian. Tenggorokan kita bergetar ya. Tenggorokan paling bawah. Lahaha. Kita latihan. وَقَالَ الْاِنْسَانُ Ayat keempat Yaw, ini yaw, bukan yaw ya Yaw bacanya, dilunakan Yaw ma'idhin Nah ini tanwin, kalau ketemu ta sama Bunyinya itu sudah samar-samar ke huruf ta Sambil dengung, sambil nahan Yaw ma'idhin Tuhaddi suha Gedal, tekan dalnya Nah ini sa, ujung lidah Ketemu ujung gigi, jadi ujung giginya Ujung lidahnya gigit sedikit Tuhaddi suha Akhbaraha Akh, naikin pangkal lidah Akh, akhbaraha Akhnya ha, gede Yaw ma'idhin Tuhaddi suha Akhbaraha Yaw ma'idhin Tuhaddi suha Akhbaraha Bi-an-na-rabbaka Aw-ha-la-ha Lanjut ke ayat kelima Bi-an-na-tahan Dengung dulu, jangan buru-buru Bi-an-na-rabbaka Ba-nya tekan lagi, tapi gak usah ditahan kayak Nun Bedanya adalah di Nun nahan dulu yang lama Kurang lebih dua harokat Kalau baca cukup ditekan Bi-an-na-rabbaka Aw-ha Nah ini ha yang halus ya Hati-hati jangan dibaca Aw-ha Ini aw-ha Halus Aw-ha-la-ha Ha-ha-nya ha gede lagi Dari tenggorokan bawah Bi-an-na-rabbaka aw-ha-la-ha Bi-an-na-rabbaka aw-ha-la-ha Ayat ke-6 Ya-u Ya-u-nya dilunakan Ya-u-ma-i-zi Nah ini zi-zi Ujung lidah tentu ujung gigi Nah kemudian ini tanwin kalau ketemu ya Maka dibacanya tanwinnya sudah lebur dengan ya Jadi artinya dari zi langsung tekan ke ya sambil nahan Ya karena ada dengu Ya-u-ma-i-zi Langsung ke ya I-zi Yas Sudnya pangkal lidah naik ya Ujung lidah ketemu diantara gigi bawah Tapi pangkal lidah naik Yas Yas Kayak mau bersiul Ya-u-ma-i-zi Yas Durun Tahan lagi Ada nun bertajdid Yas Durun Nasu Ashtata Nah ini hati-hati Shin Biasanya terjadi kesalahan Shinnya dibaca Shin biasa gitu Shin kecil Astata Nah bukan Astata Tapi Ashtata Yang ini dari tengah lidah Nyentuh langit-langit tengah Dan Kalau lebih gampangnya ini kayak ngebah Kayak ngebah Kayak ngusir ayam Hessh Gitu Hessh Ada angin nyebar dalam mulut Karena punya ciri khas namanya Tafasi Hessh Ashtatali Nah kita kalau tidak berhenti Maka harus masukkan tanwin ini ke lam Karena tanwin ketemu lam namanya idgom Jadi bacanya gak Ashtatali Tapi Ashtatali Tapi hati-hati Kalau tanwinnya atau non sukunnya ketemunya sama lam Gak usah ditahan lama-lama cukup ditekan Jadi bukan Ashtatali Gak usah Ashtatali Ditekan aja Ashtatali Liyuraw Liyuraw Rau Ya Orangnya Rau bukan Rau Liyuraw A'malah Nah ini hati-hati Di beberapa surah yang ada Hamzah bertemu Ain terus deret gini Biasanya disini Kalau kita agak kesulitan ya Jadi ini Hamzah A keluar dari tenggorokan bawah Kalau Ain tenggorokan tengah Jadi A dulu baru Ain A Jangan sampai ketukar-tukar Jadi A Dua-duanya Ain Atau jadi dua-duanya Hamzah A Gitu Atau misal ketukar Hamzahnya jadi Ain A Gitu Jadi ini Hamzah dulu A A Ainnya ngalir dikit suaranya ya A'ma A'ma Lahum Nah ini Hum Setelah H berbaris domah Gak ada pemanjang Gak ada waw sukun Gak ada alif Gak ada yasukun Jadi gak usah dipanjangin A'ma lahum Gak usah Jadi langsung jatohin aja Langsung lepas A'ma lahum A'ma lahum Ya Ya Ma I Di Yas Durun Nasu Ashtatah Liyuraw A'ma Lahum Lagi Ya Ma I Di Yas Durun Nasu Ashtatah Liyuraw A'ma Lahum Femai Ya'amal Mith Kala Dhar Tinn Khair Yara Ayat ketujuh Fa Ini fa Ujung lidah Ujung lidah Bibir bawah Bagian dalamnya Ketemu ujung gigi atas Fa Ada anginnya Fa Fa Ma Nah ini Nun ketemu ya Nunnya masuk ke ya Tapi jangan lupa dengung dulu Fa Ma Fa Ma Ya'amal Jadi yang dengung-dengung itu Walaupun Secara Kesalahan-kesalahan Khofi Ya'amal Ringan Kalau kurang dengung gitu Kan masuknya kesalahan ringan Tidak mengubah arti Cuman sebisa mungkin Kita kurangin sedikit-sedikit Gitu ya Jadi ini Bunyi dengungnya Tiap ketemu dengung Ya konsisten tahannya ya Fa Ma Fa Ma Ya'amal Hati-hati diain lagi Ainnya jangan sampai terbaca hamjah Jadi ya Ya Jadi ini ya'amal Ya'amal Tenggorokan tengah Fa Ma Ya'amal Lam gak boleh mantu Fa Ma Ma Ya'amal Mis Nah ini Sa nya sama kayak yang diatas Kalau ketemu sa yang digigit Ya gigit ya Ini sama kayak zal Sa Mis Mis Alirin Jangan mis Jangan huruf sin ya Tapi mis Mis Gigit Mis O Kok pangkal lidah naikin Mis O La Dhar Nah disini agak sulit juga nih Ada zal Zalnya Jangan sampai tertukar sama huruf lain Jadi Dhar Atau jadi Zarlo Itu keliru Zah Ujung lidah sentuhin ujung gigi Ketemu R Jangan zalnya dipanjangin Jadi Zaro Bukan Zalnya tetap pendek Tekan ke R Zarlo Zarlo Ya Zarlo Zarlo Nah kalau ini Tanwin yang ketemu Kho Bacanya jelas Jelas itu maksudnya gimana Gak usah ditahan Bunyinya masih sama Masih an Tanwin itu kan Nun Bunyi nun Ya an Bunyi an Jadi masih sama Bunyinya masih an Zarlo 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 Dan jangan ditahan Zarlo 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 Gak usah Lepasin aja Zarlo 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 Khoi 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 Ya Jadi Khoi 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 Jangan Kalau ini Bawaannya berat yarah, rah, rah Femen yعمel مثقال ذرة خيرan yarah Femen yعمel مثقال ذرة خيرan yarah Femen yعمel مثقال ذرة خيرan yarah Ayat ke delapan Tahan lagi Nun ketemu ya, jangan lupa dengung dulu Nah ini ketemu ain, jangan ya, tapi ya Masukin tengah tenggorokan Yعمel, lamnya gak boleh mantul Yعمel مث, ini sama kayak tadi, ujung lidah gigit Misqa, pangkat lidah naikin Misqa, lazzarra Zal gigit, ujung lidah ketemu ujung gigi Tekan ke ro Jadi jangan zanya dipanjangin Zanya pendek, tekan ke ro Dengung dulu Nah ini juga sama Jangan syaroyaroh ya Shinnya jangan dipanjangin Shin pendek, tekan ke ro Disini tahan Sharrayyarah Okay, kita datihan Waman yعمel Al-Mithqa, lazzaratin Sharrayyarah Kita baca dari awal Al-Mithqa, lazzaratin Al-Mithqa, lazzaratin Al-Mithqa, lazzaratin Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.